Intro Sebelum kalian menyaksikan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Halo pemirsa, wah senang sekali hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya Ade Dorkas dalam acara Fintalk Financial Talk. Pastinya kalau udah di Fintalk kita akan ngebahas seputar kegiatan finansial. Dan seperti biasa di Fintalk kali ini gak akan kalah menarik dengan episode-episode Fintalk sebelumnya. Di episode Fintalk tanggal 1 Februari 2020 ini kita akan membahas hal yang unik sekali pemirsa. Yang ini biasa dilakukan oleh pebisnis-pebisnis di Bali khususnya. Dan kira-kira apa ya? Dan siapa saja yang sudah datang di studia gempol 38 ini? Jadi kali ini di Fintalk kita akan membahas tentang pemanfaatan ala ayuning dewasa dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan pastinya sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang memahami secara benar dan memahami secara dalam tentang topik yang kita angkat kali ini. Nah kita sudah bersama dengan Bapak. Ya kalau sudah ada Bapak gitu ya pasti udah tau nih ada Bapak siapa di studia gempol 38 ya. Kalau udah bilang Ibu pasti udah tau Ibu siapa. Jadi tiada lain, tiada bukan. Kita sambut dulu Bapak Ananta. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, sehat. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Dan selalu semangat ini Pak Ananta ya. Ya dan kita juga sudah bersama dengan Bapak Gede Marayan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Biasa-biasa aja ya. Oke kalau Pak Ananta disini semangat selalu. Disini Pak Marayan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Oke. Jadi pemirsa, pemanfaatan ala ayuning dewasa atau pertimbangan hari baik dan buruk ini merupakan praktek yang umum terjadi di Bali. Nah sistem kalender Bali ini mengenal hari baik dan buruk pada berbagai ritual dan aktivitas di Bali. Ya. Jadi pebisnis di Bali kali ini akan mencari hari baik dan menghindari hari buruk dengan harapan usaha yang ditekuni akan langgang dan bisa mendatangkan keuntungan dan terhindar dari kerugian. Wow. Ini adalah hal yang unik. Ini biasa dilakukan di Bali dan ini adalah nilai budaya di Bali Pemirsa. Langsung aja kita tanya-tanya sama Pak Mariani. Ya. Jadi sebelum tanya lebih jauh ini Pak ya. Mau tanya dulu gitu ya. Sejak kapan sih Bapak menggeluti dunia ini? Dan apa yang melatar belakangnya? Kenapa Bapak mau gitu ya menggeluti hal ini? Biasanya itu. Perjalanan kehidupan seseorang itu sudah ada yang mengatur. Iya. Artinya kadang-kadang kita maunya ke barat, tau-tau, gak ada kendaraan, akhirnya ke timur. Salah satu contoh. Saya anggap hal itu saya rasakan dulu. Kalau saya dari disiplin ini sebenarnya, saya sekolah tene. Jadi sampai tingkat SDM, sekolah tene menengah, kemudian bekerja di PU. Urusan irigasi. Oke, jadi dari TG. Pembangunan itu dulu. Kali pembangunan itu. Iya. Kemudian, dari perjalanan kita di masyarakat, itu kan di dinas. Atau saya menangani irigasi seluruh guleleng dan sebagainya. Kaitannya kan ilmu irigasi persubakan. Terus, di masyarakat, setelah tahun 1975, saya diikut sertakan di perjuru. Perjuru desa adat. Jadi sebagai penyarikan atau wakil. Nah, dari sana memang dia dalam praktisi di desa itu pasti terkait dengan dewasa. Dari berbagai aspek kegiatan manusia Bali itu tidak terlepas dari itu. Oleh karena demikian, memang dasarnya juga cinta dengan pedewasan. Ya, dengan sendirinya kita memantapkan hal itu. Nah, perjalanan waktu sampai secara praktisi. Sudah kita temukan bagaimana makna dewasa itu. Kemudian kita ikut juga menggali. Karena sumber daripada perjalanan itu adalah warga. Nah, kita menggali di sana. Terutama pada saat tahun 1979. Upacara besar di Bali. Kalau kita kaitkan dengan... Apa namanya itu? Pertuah-petuah itu kebangkitan Hindu di Bali. Atau Nusantara pada saat itu. Ada upacara ke Dasrudra. Di sana didungung-dungungkan bagaimana Bahwa peristiwa-peristiwa itu sampai seribuan tahun, ratusan tahun, dan sepuluh tahun. Dan itu ditentukan berdasarkan sistem kalender Bali. Nah, dari sana saya tertarik lagi gitu. Apa sih dipakai menentukan punah metilem Bali ini? Katanya warga itu sekedar suratan di lontar saja. Kok bisa menentukan? Ini saya tertarik. Nah, ternyata salah satu aspek yang saya didalami tentang itu, itu sudah saya ciptakan menjadi diagram pengalantan. Jadi, apa yang saya ciptakan di kalender di belakangnya itu, lingkaran itu, itu merupakan kajian antara sastra dan ilmu pasti. Karena dengan sistem itu, saya temukan yang akan menghitung punah metilem satu tahun. Seratus tahun itu ukurannya. Itu matematis itu. Jadi, itu semakin tertarik. Karena mungkin karena saya lebih banyak di ilmu pasti, dari sana saya tertarik. Ternyata ini ilmu pasti. Bukan sekedar suratan lontar yang dibuat itu. Kita kagum. Kagum kita bukan masalah itu. Kenapa zaman dulu itu, kok sudah bisa membuat rumus? Nah, itu masalahnya. Katanya dulu itu kan masih tradisi itu. Tidak ada komputer itu sekarang itu. Kok kenapa sudah bisa menciptakan rumus? Penghitungan-penghitungan. Perhitungan itu. Nah, dari rumus itulah saya buatkan jadikan diagram. Dan itu dengan dasar itu menguasai itu siapapun kalau tahu ilmu matematisnya. Mudah itu disari. Apalagi dibantu sekarang dengan adanya komputer. Teknologi-teknologi yang canggih. Sehingga saya kombinasikan terciptalah itu. Makanya saya klaim itu. Terciptanya itu awalnya dari 79, 98 baru kita berlaku. Dan syukur yang sangat saya syukuri bahwa diagram pengalaman takut itu ilmunya penentuan punametilem Bali, bukan asuromi. Bali itu sudah menjadi pengakuan di tingkat nasional. Jadi warisan budaya tak bendah Bali. 8 Oktober 2019. Saya merasa bangga gitu. Karena apa yang saya ciptakan dalam rangka, bukan... Kalau diagramnya memang saya yang menciptakan. Tapi dasar rumus itu tetap wawah leluhur kita mewarisi itu. Jadi dengan pola-pola pemikiran gitu, kita tidak merasa terlalu... Dalam artian ego kita tertekan. Sama dengan komputer sekarang, begitu canggihnya itu. Tapi kalau tidak ada Edison yang menciptakan listrik, bagaimana kita bisa begitu. Itu pola-pola pemikiran itu. Begitulah saya harapkan kita, generasi kita di Bali ini. Boleh menuntut ilmu sedikit-sedikitnya. Tapi jangan sekali-kali menganggap ilmu-ilmu warisan kita itu... Sekedar suratan lontar yang tidak berarti. Itu penekanan saya pada budaya kita di Bali. Wow. Ini keren banget sih ya perjalanannya yang awalnya adalah anak teknik gitu. Terus kerjanya di PU. Tapi ada pengalaman-pengalaman sendiri. Yang mulai ada tertarikan sama hal-hal seperti itu. Jadi untuk informasi gitu ya bagi pemirsa. Kalau tadi sempat disinggung masalah tilem. Penentuan tanggal tilem dan purnama. Mungkin ya. Jadi Bali itu punya kalender sendiri. Karena biasanya di Bali itu biasa mengadakan persembahyangan di hari tilem dan purnama itu. Jadi tilem itu adalah istilah bulan mati. Bulan mati. Bulan mati. Dan purnama itu adalah bulan penuh. Dan selalu tepat sasaran. Jadi kalau sudah purnama itu lihat ke atas. Wow benar. Bulannya penuh gitu ya. Dan kalau sudah tilem berarti bulannya ketutup. Bulan mati. Jadi itu tidak sembarangan gitu Pak. Ya benar-benar ada perhitungannya. Perhitungan yang wow. Ini sudah ada dirumuskan sejak zaman dulu gitu Pak. Jadi itu tidak hanya surat terlontas. Yang tadi Bapak sampaikan gitu. Wow ini ada perjalanan yang sebenarnya sangat menarik. Kalau kita belajar hal-hal seperti ini gitu Pak. Oke. Jadi lanjut lagi nih Pak. Sebelum Pak Nanta sama Pak Nanta sama Pak Marian dulu. Jadi mungkin Pak Marian bisa dijelaskan gitu ya. Bagaimana sih penentuan hari baik dan buruk berdasarkan sistem waringga ini. Nah kalau penentuan hari baik itu. Itu namanya terjadi. Kalau di Bali disebut dewasa. Dewasa. Dewasa itu adalah debsinar. Jadi sinar dewa. Jadi kalau orang sudah memakai dewasa berarti mendapat sinar anugerah dari dewa. Nah dasar untuk menentukan dewasa itu itulah ilmunya wariga. Jadi unsur-unsur pelanjaran wariga itu. Yaitu Wepatang Sada namanya itu. Waran, Paukon, Penanggal atau Pengelong. Saseh dan Dauh. Ada lima unsur ini. Jadi warannya. Nah disini keunikan lagi bagi kita di kalender Bali ini. Dari waran itu bukan tujuh. Hanya tujuh. Bukan redditnya sampai Sabtu atau minggu sampai Sabtu. Ada sepuluh macam waran yang mesti diketahui. Eko waris sampai dasar waran. Itu keunikan kalender Bali. Itu waran. Kemudian terikat lagi dengan Paukon. Ada tiga puluh macam Paukon. Itu pun harus dikuasai. Kemudian dari sistem ini. Mengacu pada sistem kalender surya. Luni solar sistem. Itulah penentuan punama dan peredaran matahari dan bulan. Termasuk juga pintar. Ini juga diikat. Dan soal Dauh itu cuma satu hari dibagi. Saseh juga demikian. Nah ini keunikan sering saya sampaikan. Bahwa sistematika kalender Bali itu diciptakan di Bali. Ini saya penekan ini. Seperti nyepi. Nyepi itu prosesnya diciptakan di Bali. Dikaitkan dengan yang ada di India. Maaf bukan saya penekan. Jadi untuk lebihnya. Jadi nyepi itu adalah tahun baru kalender Bali. Kalau tahun baru Saka itu. Itu mengacu pada sistem solar sistem. Matahari mulai ke utara yaitu tanggal 22 Maret. Jadi tahun 1, bulan 1, tanggal 1, bulan 1, tahun 1 itu ditetapkan tanggal 22 Maret tahun 79. Itulah tahun baru yang mulai ditetapkan kalender Saka itu pada saat itu. Nah sedangkan kita di Bali prosesnya banyak ini. Tahun 59, belum mulai tertata itu tahun 59. Itu setelah terbentuknya Parisade, Bali. Nah disinilah digali oleh tokoh-tokoh di Bali. Bagaimana sistem kalender ini sudah berjalan dari zaman dulunya malah. Saya katakan zaman dulunya ini karena sistem warige ini. Ada yang menciptakan di Sunda, diciptakan. Ada orang bilang. Ada di Jawa, kemudian dibawa ke Bali. Yang jelas sistem warige ini dalam kaitannya tadi itu. Waran dan pokok itu asli ilmunya Nusantara. Jadi kalender yang lain tidak ada. Jadi oleh karena demikian, saya sampaikan. Tentang ilmu astronomi itu mendunia. Seperti contoh kalau di Masehi, juga sistem astronomi peredaran matahari perlu ukur. Itu di Masehi. Kemudian kalau di Jeriah, selanjutnya hanya mengacu pada bulan. Kalau di Buddha, mengacu pada bulan dan matahari. Cina juga. Nah, di Bali ini terangkum dari berbagai aspek. Pertama, waran. Paukon, seperti tadi itu. Penanggal itu punamu tilam itu dengan bulannya. Kemudian terikat lagi dengan sasehnya yang terkait dengan nuluin solar system. Jadi posisi bulan pada matahari itu. Itu terkait. Dan terlalu soal daun hari. Jadi begitu peliknya kalian kembali ini. Sehingga kalau itu dikatakan seolah-olah kita terima import saja. Saya kira-kira saya keberatan dalam itu. Karena dari penggalian saya itu, di wariswi tadi, wariswi itu kita menentukan punamu tilam itu secara matematis. Di secara matematis yang lain, ada sistem punamu tilam astronomi. Di mana tolak ukurnya granit. Jam 00.00. Itu ukuran harinya. Jadi punamu tilam mereka itu ini dipakai tolak ukur. Jadi saudara kita di agama lain, kalau memakai sistem astromi, begitulah punamu tilamnya. Kalau kita, lain lagi. Terbit matahari, tolak ukuran punamu tilamnya. Dan saudara kita di Islam, maghrib dipakai. Jadi tiga ukuran ini, semua benar gitu. Tapi berbeda. Sehingga saya kemarin ada peristiwa. Ada orang menyatakan bahwa punamu tilam Bali itu tidak sesuai. Nah, tolak ukurnya apa? Ternyata tolak ukurnya astronomi dipakai. Jadi, tolak ukur astronomi yang saya maksudkan itu. Mulai punamu tilam itu, harinya menurut astronomi, itu adalah jam 00.00. Jadi, kalau nanti kita temukan tilam atau punamu, seperti kemarin ini kan dari Selasa punamu. Itu berlaku mulai pagi Selasa sampai rebuh pagi. Dari jam 00.00 pagi sampai jam 00.00 pagi. Kalau astronomi mungkin saja jam 00.00. Secara astronomi, berarti dia sudah rebuh. Dengan kita tetap Selasa. Inilah pengertian-pengertian ini. Perlu saya kumandangkan, jangan sampai. Istilahnya, secara filsafat atau secara sastra itu. Untuk mengetahui dalamnya suatu telaga, cabutlah batang tunjung di telaga itu. Jangan membawa batang tunjung dari rumah, ngukur. Artinya untuk mengetahui dalamnya telaga itu, artinya untuk mengetahui punamu tilam Bali, cabutlah ilmunya punamu tilam Bali. Jangan punamu tilam astronomi, itu maksudnya. Oke. Iya, iya. Jadi, ini ada perhitungan-perhitungan khususnya. Matematis, Bu. Matematis. Dan tadi juga sempat disebutin, itu ada banyak hal yang jadi pertimbangan dan perhitungannya. Jadi, kalau istilah hari baik itu disebut dengan dewasa. Oke. Jadi, saya saking tertariknya sama apa yang dibahas sama Pak Mariam, sampai lupa soal selanjutnya. Saya itu dulu. Iya, itu juga. Saya intip soal saya dulu. Iya, iya. Oke, Pak. Jadi, soal yang ketiga nih, Pak. Ini udah kayak ujian, soal yang ketiga. Oke, masanya ini pertanyaan. Kan, datang ke sini ngombrol. Jadi, hari-hari apa saja sih, Pak, yang dianggap baik, nah, ini dalam keputusan mengambil bisnis. Rory yang berdiri dalam bisnis. Sekarang baru ketupik bisnis sekarang. Iya, sekarang baru ketupik bisnis. Baru itu baru ketupik bisnis. Kalau tadi itu masih secara umum, memberikan gambaran kepada pemirsa tentang apa sih hari baik atau dewasa di bawah itu. Kenapa mencari hari baik? Nah, ini pokok permasalahan di lapangan. Ini kebalik pada kita sebagai praktisi. Kadang-kadang kita berjalan di masuk pasar ranyat. Pertama, kita mau beli apa kayak itu, papaya itu. Harganya 5 ribu. Puh, mahal. Tak bisa turun. Tak, itu. Tak jadi beli. Itu sejalan ke utara, sampai di utara, berapa itu? 6 ribu, itu. Timbul pikiran kita itu. Padahal yang beli peta, Ben. Jadi, kita ketawa di saya kayak gitu. Pasti yang tahu itu. Iya. Jadi, nanti enggak tahu malu aja, Pak. Ya, jadi dah saya beli. Itu peristiwa. Satu. Terus, benar, kadang-kadang begini. Ih, saya mau ketemu misalnya itu. Mau naikkan kontrak. Ini masalah bisnis ini. Ih, dua, berapa kali saya tidak ketemu. Baru sampai di sana. Ih, baru sekali keluar. Nah, itu. Itu lagi. Terus, yang ketiga. Bisnis ini kan umur sebabnya ya. Jadi, peternak juga demikian. Istilahnya nyuang kucit. Itu kan. Ubat itu. Ih, saya kemarin ambil kucit tuh. Sudah besar kok patah kakinya. Bagaimana kita menjual? Ada banyak lambatan tuh. Terus, ada orang berjalan kadang-kadang. Mau mencari, dulu itu kan mencari bodel selnya. Sudah ke barat, tidak ketemu lagi. Nah, dari berbagai aspek inilah dibuatkan ukuran. Tuntunan hari. Satu, dalam pertemuan ada disebut kala ketemu. Jadi, kalau anda dalam berbisnis ini mencari sesuatu, tunda dulu. Usahakan cari kala ketemu tuh. Nah, itu diakini. Ini kembali masalah keyakinan ini. Diakini. Jadi, oleh karena demikian, itulah makna dewasa itu. Jadi, dalam hal kaitannya berbisnis, baik itu bisnis pertanian, maupun pertenakan, makanya disana diberikan. Kalau mau mengandangkan hewan, jangan ingkel satu. Nanti banyak yang mati. Di luar tuh boleh. Seperti tadi, carilah hari baik untuk mengambil bibit. Itu ada. Itu salah satu contoh. Begitu juga, pertenakan mencari ikan, berlayar, dan sebagainya itu. Semua sudah ada aturannya itu. Saya kira, tidak usah saya jelaskan itu. Karena terlalu banyak. Jadi, makna dewasa itu, tadi itu. Jadi, tiap hari pasti ada baik buruknya hari. Coba sekarang bagaimana kita memanfaatkan buruknya itu, supaya menjadi baik. Yang baiknya apa lagi? Jadi, untuk apa baiknya itu? Itu yang penting. Seperti contoh lagi, membuat jerat. Itu kan orang sering sekali itu, memelihara hewan, pasti memakai tali. Tapi tidak mungkin orang melihara, tidak memakai tali. Ada silah dewasa tali wangke. Jadi, namanya tali wangke itu, tali itu mematikan. Jadi, pada saat itu, kalau Anda mencari tali atau membeli tali, manfaatkanlah untuk mematikan. Itu masalahnya sekarang. Untuk apa mematikan itu? Ya, itu untuk jerat. Jadi, kalau mau menjerat, ya kalau di zaman dulu memakai jerat, itu mematikan. Tapi kalau itu dipakai untuk mengikat sapi nanti, hewan, hewannya yang terjerat. Itu salah satu contoh. Makanya itu tali wangke. Seperti tadi, semut sendulor juga. Kalau membuka usaha, semut sendulor. Tapi jangan untuk atiwatiwatiwacara ke paham penan, dan pakti balik luar itu, jangan. Itu sudah diakini. Jadi, kembali, satu keyakinan kita di Bali, secara agama pun juga. Hari itu adalah baik buruknya. Hari itu selalu ada. Nah, dan satu lagi petuah, kenapa kita di Bali panatik dengan dewasa? Karena ada sastra menyebutkan, manakala, cerita ini, manakala bertara-tara itu ditugaskan untuk tinggal di Merjepada, bertanya kepada ayahnya yang siwa, petara siwa, apa yang saya bisa makan di bawah? Biar saya tidak salah. Nah, di sini tekan sekali. Kalau ada orang membuat acara, pacara, pertama, tidak sesuai dengan sastranya, tidak sesuai dengan waktunya, santap. Nah, ini menyebabkan orang takut sekali mereka itu tanpa upacara, kalau upacara tanpa dewasa. Jadi, istilahnya, kalau tidak ikuti sangkale, sengkale lah kita. Itu bahasa jargonnya itu. Hati-hati dengan kale, kalau kita tidak mengikuti, tidak tahu dengan sangkale, tatanan waktu, sengkale lah kita. Oke. Bencana. Itu itu. Jadi, sering dikir ya, sangkale, deketo. Sangkale, itu itu. Sengkale. mencari. Rekan gak, du? Kan sering du, kalau abis kecelakaan, atau abis apa? Sangkale. Waduh, jadi ini ada banyak istilah-istilah baru juga. Istilah lama, ini cuma terpendam. Terpendam. Jadi, kalau tadi, Pak Marean sempat bilang, ada istilah kucit, ada istilah godel, gitu ya. Jadi, ini adalah istilah Bali. kucit itu adalah anak babi, gitu Pak ya. Anak babi, gitu ya. Terus kalau godel ini adalah anak sapi, gitu. Dan buat pemirsa, dimanapun ada berada, bahwa di Bali ini benar-benar masih sangat fanatik, gitu Pak ya. Terkait hari penentuan, hari baik, dan hari buruk ini. Dewasa ini masih sangat-sangat dihargai, dan masih sangat-sangat dipakai, gitu Pak ya. Sangat-sangat, masih benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Bali dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Baik itu kegiatan secara ritual, gitu Pak ya. Bahkan, hari ini kita membahas bisnis pun, karena melihat kondisi di lapangan, seperti yang tadi sempat disebutin nama Pak Marayan, di pasar, gitu ya. Kita datang, ternyata lebih murah yang pertama kita datangin. Terus, masalah kita mau ketemu sama seseorang, ternyata sering apes. Ih, kok nggak ketemu? Udah beberapa kali datang, ternyata apes terus, gitu. Udah ketemu-ketemu. Terus, banyak hal, bisnis-bisnis yang benar-benar kayak hal yang tidak diinginkan, gitu, terjadi. oleh karena itulah akhirnya benar-benar memanfaatkan hari baik ini oleh masyarakat di Bali. Yes, pemirsa, ini belum nanya-nanya sama Pak Ananta, gitu. Jadi, tadi asik sama Pak Marayan. Luar biasa juga sangat terpukau, gitu ya. Sampai Pak Ananta juga terpukau, gitu ya. Iya, Pak Mirsa masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin Ade sampaikan tentunya ke Pak Marayan dan sama Pak Ananta juga pastinya terkait bisnis, gitu ya. Kalau ini konteksnya bisnis dan secara ekonomi, nanti Pak Ananta akan jelasin, gitu. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita rehat sejenak. Setelah iklan berikut ini, kita akan lanjut.